Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya sahabat petani sawit Di video kali ini saya sedang berjalan di kebun milik petani ini ya Ini kebun sawit milik bapak sutris ya Dulunya ini sawit juga namun sawitnya kurang bagus Dan bapak ini mengganti bibit tersebut dengan menggunakan bibit kelapa sawit Ini varietas jenisnya ini topas ya Topas Dan ini umurnya kurang lebih 3 tahun setengah ya Kurang lebih Dan disini bisa kita lihat ya Di sekitar piringan itu di tangkos ya Ini tangkosnya ya Dan dipupuk menggunakan pupuk kotoran ayam ya Atau kohe ayam Ini kohe ayam petelur ya Jadi ini sudah panen ya Ini luasnya sekitar 1 hektare kurang ya Karena disini sistemnya ini lahan sejenis pekarangan ya Jadi disini kami bilangnya itu perapatan ya Ini punya bapak sutris ya Kita lihat ya Sudah Buahnya sudah mengeluarkan buah yang besar-besar ya Ini kemudian saya tanya dengan pemiliknya Sekali panen itu masih mendapatkan hasil 3 kintal ya 3 kintal 3 kintal Dan Makanya bapak itu semangat sekali Dan langsung dipupuk menggunakan kotoran ayam ya Karena ini bibit bagus Bibit topas ya Ini ditanam di lahan mineral ya Pokoknya ini 1 hektare lebih ini ya Kalau nggak salah ya Sampai ke bawah sana ya Seperti itu ya Baik yang baru gabung jangan lupa di subscribe ya channel ini Ini Yang merah ya teman-teman Ini merah 2 Calonnya besok dipanen ya Hampir merata ya Semua Pohon sawitnya itu berbuah ya Seperti itu Ini baru 2 mingguan ya Dipupuk Kotoran ayam Jadi ini nunggu hujan turun dan Langsung menyerap ya Itu calon besok Apa ya Dipanen Dan mengkal Itu ya teman-teman Bagus sekali ya Ini ya Bisa kita lihat Disini Jadi Buah yang Tua itu Belum yang bakal Tua nanti Itu belum terpanen Juga di atasnya juga Dan masih mengeluarkan Sawit yang Baru Muncul ya Jadi memang kalau bibit Bagus itu memang tidak mengecewakan ya Dan diimbangi dengan perawatan Tentunya Jadi ketika Kita dapat bibit bagus Tidak mungkin Tanaman itu tidak Menghasilkan kalau Tidak kita rawat Dengan menggunakan Pupuk ya Seperti itulah Jadi apapun itu jenis Sawitnya Usahakan itu Dirawat ya Di pupuk yang tepat Dengan dosis yang Tepat pula Seperti itu ya Ini Begok sekali ya Ini ya Ini calon Buah juga ya Ini pelepah pendek ya Jadi Sangat Menjanjikan ya Dengan dipit yang Membeli dengan dipit Asli seperti ini ya Umur 3 tahun setengah Ya 3 tahun setengah Disini Alhamdulillah Tidak terkena penyakit ya Mungkin disini Karena Setelah Mupuk Jadi daun Sehingga menjadi Kuning ya Seperti itu Mungkin Mungkin Harus Memerlukan Apa ya Tipe Pupuk urea ya Ini ya Baru bisa nanti Hijau kembali Wow Mantap Sawitnya ya Sangat mantap Sekali Sawitnya Calon-calon Besok ini Batangnya besar Ini ya Kalau dengan cara Perunding Atau Pas waktu manen itu Dijaga Mutunya ya Baiklah Itu yang dapat saya sampaikan Di video kali ini ya Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe ya Agar semakin berkembang Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax